Informasi berikutnya, sate daging sapi asal Kabupaten Kendal ini punya hal yang spesial. Selain rasanya yang lezat, dagingnya juga tetap empuk meski dalam potongan yang besar-besar. Ini dia, sate daging sapi khas desa Kaligading, kejabatan Boca, Jawa Tengah yang terkenal empuk meski dalam potongan daging yang tebal-tebal. Ada cara tersendiri loh dalam mengolahnya. Ya, berbeda dengan sate pada umumnya. Selain memastikan tidak menyertakan urat dalam bahan dasar, daging yang sudah dipotong dadu dibumbui terlebih dahulu dengan rempah-rempah Nusantara. Oh ya, tambahan gula merah dan garam dipercaya membuat bumbu akan lebih meresap dan empuk. Setelah itu, baru deh daging ditusuk dan dibakar. Nah, setelah matang, tusukan daging beraroma lezat itu disajikan dengan bumbu kacang yang gurih. Setelah matang, ini bisa jadi referensi untuk ting-end. Ini sudah seharusnya tercantau, masih matuh dalam pasok. Apalagi, tempatnya sudah cukup bergib. Ini sudah menjadi referensi, sudah tidak ada pencinta kiner, terutama bidang sate. Siapkan kocek 35 ribu rupiah ya untuk mencicipinya. Terima kasih telah menonton!